Kalau panggilan memang sudah dinyatakan sudah dipanggil secara patut dan sudah yang kedua kali kalau saya tidak salah, kami minta supaya panggilan dengan upaya paksa ya mulia. Ya tadi sudah diusulkan, silakan. Terima kasih ya mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia, izin yang mulia, kami sangat apresiasi terhadap Kapolri atas kinerja untuk mengamankan negara ini. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk kedua anggota polisi yang bernama Radite dan Saripul tidak hadir. Ini sudah panggilan yang ketiga. Keterangan mereka sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kedua klien kami ini. Yang mulia, jadi kami memohon dengan amat sangat kepada Jaksa untuk segera melakukan upaya paksa terhadap yang dua orang ini. Terima kasih yang mulia. Baik, sudah disampaikan juga tadi oleh penutup-penutup akan menghadirkan kedua saksi dimaksud tadi, ya bahkan tadi sampaikan juga akan dibanggil secara paksa seperti itu. Gitu ya, itulah sebabnya kenapa kemudian kita akan dengarkan keterangan mereka pada persidangan berikutnya. Cukup? Terima kasih ya, Bu. Melengkapi argumentasi dari kami bahwa kenapa itu sangat kami perlukan untuk dihadapkan secara paksa. Karena seperti Radite misalnya, kami sudah membaca berita acaranya. Saksi ini dikatakan saksi faktual bukan, karena dia tidak mengetahui apa-apa. Kemudian keterangannya berdasarkan cerita dari penyidik yang ada 10 halaman, akhirnya yang bersangkutan seakan-akan sebagai seorang ahli. Oleh karena itulah kami memandang sangat perlu untuk kami uji kebenaran di keterangan saksi ini. Terima kasih ya, Bu. Baik, ya sudah cukup lah.